Guna membentuk jiwa berwirausaha kepada para didik sejak dini, SD Islam Terpadu Anahal Tabalong menggelar kegiatan Business Day pada Jumat 16 Februari 2024 di halaman sekolah. Kegiatan Business Day ini dilakukan para siswa-siswi SD IT Anahal Tabalong dari jinjang kelas 4, 5, dan 6. Pada kegiatan ini para siswa-siswi menjual beraneka produk makanan dan minuman sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Yang mana untuk kelas 4 menjual minuman? Kelas 5 menjual makanan manis? Dan kelas 6 menjual makanan asin? Selain itu untuk pembelinya sendiri merupakan siswa-siswi kelas 1, 2, dan 3 serta para dewan guru dan para orang tua. Kepala SD IT Anahal Tabalong, Fathur Rahman dalam sambutannya mengatakan bahwa Business Day merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar pihak sekolah dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha anak dari sejak dini. Mengapa kita melaksanakan Business Day seperti ini? Yang pertama, bagaimana kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa-siswi kita untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya mereka dapat menuangkan ide-ide cemerlang mereka melalui produk yang mereka jual. Fathur Rahman menambahkan selain sebagai bentuk mengembangkan kreativitas anak, melalui Business Day ini, para anak didik diharapkan mampu bekerja sama dan berkomunikasi di dalam tim mengenai bagaimana produk yang mereka jual dapat menarik pembeli. Selain itu, melalui kegiatan ini dapat membekali anak bahwa dalam berwirausaha atau berdagang harus sesuai dengan syariat Islam serta menjalankan akad jual-beli. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.